Hai semua para sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas full episode drama Sweet Home. Sweet Home drama adalah revisi dari web komik yang berjudul sama yaitu Sweet Home. Drama ini akan tayan di Netflix pada tanggal 18 Desember 2020 dengan 10 episode bergenre horror, psikologis, dan supernatural. Drama ini digarap oleh sutradara Iyoon Buk yang tidak lain adalah sutradara dari drama The Scanded of the Sun, drama Goblin, dan drama Mr. Sun Seng. Sweet Home menghadirkan sederet artis papan atas Korea Selatan diantaranya adalah Sunggang Yang yang akan menjadi pemeran utama, ada Lee Jin-woo, Lee Siong, dan Lee Doohyan si Papa Muda. Inilah cerita secara garis besar drama Sweet Home. Menceritakan tentang seorang siswa sekolah menengah, dia selalu mengalami intimidasi dari sekolah, sampai akhirnya membuat ia trauma dan tidak pernah meninggalkan kamarnya. Ia juga kehilangan keluarganya dan pindah ke apartemen baru. Di sana siswa tersebut menemukan hal-hal aneh dan misterius. Ia ingin mengetahui misteri apa yang sebenarnya terjadi. Karena itulah ia membuat dirinya bergabung dengan orang-orang yang ada di apartemen tersebut. Inilah peran para pemain drama Sweet Home. Pemeran utama yaitu Sunggang Yang yang berperan sebagai Cha Yeon-soo. Ia adalah siswa SMA. Dia bisa dibilang mirip sebagai petapa. Karena jarang meninggalkan kamarnya dan jarang keluar. Dia menolak berbicara dengan ayah, ibu, dan kakak perempuannya yang bernama Yoo Jin-soo. Yang diperankan oleh Pak Kyung-yong. Sampai suatu hari kejadian tragis menimpa keluarga Cha Yeon-soo. Seluruh keluarganya meninggal dalam insiden kecelakaan mobil. Cha Yeon-soo terpaksa harus menjalani kehidupan sendiri. Ia memilih untuk pindah ke apartemen tua yang bernama Green Home. Suatu fenomena misterius terjadi dalam hidupnya. Di mana sosok manusia berubah menjadi monster dan hal ini terjadi bukan hanya di sekitarnya saja. Melainkan seluruh dunia mengalaminya. Cha Yeon-soo bertemu dengan Pyeong Sang-woo. Yang diperankan oleh Lee Jin-woo. Pria yang tinggal di apartemen sama. Pyeong Sang-woo adalah sosok pria yang misterius dan memiliki nada sedikit kasar. Terkadang penghuni lain merasa tidak nyaman dengannya. Pyeong Sang-woo sebenarnya seorang mantan detektif dengan masa lalu misterius. Di mana semua orang selalu menyalah artikan bahwa dia adalah seorang gangster. Lee Yoon-hyuk yang diperankan oleh Lee Do-hyun. Ia adalah orang yang menjalankan apartemen Green Home. Ia jenius dengan pikirannya yang tajam dan wataknya yang dingin. Ia memimpin penghuni gedung apartemen. So Hee-jung yang diperankan oleh Lee Se-young. Ia adalah wanita muda yang berani dan dia berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran. Tapi ada juga yang bilang jika ia mantan petugas kebakaran dari pasukan khusus. Namun seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Jo Jang-hyun yang diperankan oleh Kim Nami. Ia adalah pria yang mempunyai keterampilan kendo yang sudah lama terasah. Dia melawan monster dengan pedang sungguhan. Bukan seperti pedang main-mainan lagi. Mereka semua dan beberapa orang lainnya bertarung melawan monster-monster untuk bertahan hidup. Itulah peran para pemain dan cerita drama Sweet Home. Jangan lupa nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.